Dewa bumi yang dibawa Wu Sianyang dan Litian semuanya mati. Zhao Tong menatap Ningki dengan tatapan kosong dan menelan ludahnya. Saudara Beixuan, apakah dia benar-benar manusia abadi tahap awal? Apakah dia binatang abadi dalam kulit manusia? Sangat kuat, orang itu membunuh semua anak buah Wu Sianyang. Mata Wen Qing dipenuhi kegembiraan. Ketika dia dan Wen Seng menyadari hal ini, niat bertarung mereka meningkat hingga ekstrim, menyebabkan Wu Sianyang dan Litian melarikan diri dengan panik. Saat Wu Sianyang melarikan diri, dia menatap Ningki dalam-dalam. Kebencian di matanya seolah-olah Ningki telah membunuh seluruh keluarganya. Ningki tidak keberatan dan tersenyum pada Wu Sianyang, menyebabkan kecepatan Wu Sianyang melambat. Setelah diserang oleh Wen Seng dan Wen Qing, meskipun dia berhasil melarikan diri, kemungkinan besar dia membutuhkan waktu untuk pulih. Untuk waktu yang lama. Kamu berasal dari sekte abadi yang mana? Wen Qing memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Saya lupa. Ningki berkata dengan lemah. Wen Seng tersenyum pada Wen Qing, lalu memandang Ningki dan berkata, Saudara Bei Suan, saya harap Anda tidak tersinggung atas kekasaran saya. Saudara Bei Suan bisa saja pergi sekarang, mengapa Anda tetap tinggal dan membantu kami? Mata Wen Qing menjadi sedikit aneh. Mungkinkah kamu melakukannya untukku? Mata Zhao Tong dipenuhi rasa terima kasih. Karena penampilannya, dia telah diintimidasi sejak kecil. Bahkan setelah dia memasuki sekte abadi dan berkultivasi ke tahap manusia abadi, itu tidak berubah. Oleh karena itu, dia menyinggung seorang wanita di sekte tersebut dan dijebak di arena aliansi sembilan sekte. Namun, temperamen Zhao Tong tidak berubah karena hal ini. Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya bahwa kamu akan membawa kami keluar dari arena aliansi sembilan sekte dan aku akan membantumu bertarung dengan klan Wu? Karena kita belum bertarung, bagaimana aku bisa pergi? Ningqi berkata sambil mengerutkan ke Ning. Wen Seng dan Wen Qing saling memandang, ekspresi mereka sedikit aneh. Jarang sekali makhluk abadi bisa begitu bisa dipercaya. Terlebih lagi, Ningqi bukanlah teman mereka. Bahkan jika dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri sekarang, dia paling banyak akan dimarahi karena tidak tahu malu. Klan Wen kita mungkin telah dimusnahkan seperti yang mereka katakan. Aku khawatir pertaruhan dengan klan Wu juga tidak dapat diselesaikan. Kalian berdua tidak ada hubungannya dengan masalah ini, jadi jangan terlibat. Wen Seng berkata sambil menghela nafas. Apa maksudmu? Kata Ningqi. Saudara Beiksuan, kita akan bertemu lagi. Wen Seng menangkupkan tangannya. Dari sikapnya terhadap Ningqi, dapat diketahui bahwa kekuatan tempur Ningqi telah mendapatkan pengakuannya. Meskipun salah satu dari mereka adalah dewa surgawi awal dan yang lainnya adalah dewa duniawi awal, jika Ningqi tidak menyembunyikan budidayanya, maka dewa duniawi awal seperti itu akan terlalu menakutkan. Wen Seng lebih memilih percaya pada Ningqi. Dia telah menggunakan semacam senjata peri untuk menyembunyikan budidayanya. Faktanya, dia adalah seorang earthly immortal akhir atau bahkan seorang earthly immortal puncak. Meskipun dia masih jauh dari seorang celestial immortal, tindakan Ningqi barusan sudah cukup untuk mendapatkan dukungan dan persetujuan Wen Seng. Kaka kedua. Wen King memandang Wen Seng, sepertinya tidak ingin membiarkan Ningqi dan Wen Seng pergi. Itu karena klan Wen kemungkinan besar akan dihancurkan, dan mereka membutuhkan wajah-wajah baru untuk membantu mereka menyelidikinya. Lebih baik mengonfirmasinya secara pribadi. Ningqi berkata dengan ringan. Konfirmasikan apa? Konfirmasikan apakah klan Wenmu hancur total? Hem, ayo pergi, Haoran Star adalah bintang level 4. Ada kultifator perkasa di tahap keabadian emas, namun jumlah mereka tidak banyak. Selain klan Wen dan klan Wu, ada tiga klan besar lainnya yang masing-masing memiliki satu klan. Namun, ketiganya tidak berpengalaman seperti dua yang pertama, dan ada kesenjangan dalam kekuatan mereka. Oleh karena itu, setelah klan Wen dihancurkan, klan Wu menjadi klan nomor satu di Haoran Star. Bintang Haoran sangat besar, dan klan Wen sebelumnya terletak di kota Moralitas, yang memiliki ki abadi terpadat. Ada banyak sekte dan pembudidaya nakal di Haoran Star, dan mereka semua bergantung pada klan Wen. Ada jutaan dewa di kota Moralitas. 10% dari mereka adalah manusia abadi ke atas. Sisanya berasal dari alam pemurnian ki ke alam kenaikan besar, seperti bintang surga tak berujung. Namun, itu berbeda dari bintang langit tak berujung. Di alam abadi, tidak sulit untuk maju ke alam berikutnya sebelum menjadi seorang abadi. Berbeda dengan bintang surga tak berujung, seorang penggarap yayasan pendirian mungkin membutuhkan ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk berkultivasi ke alam inti emas. Di alam abadi, kedua alam ini dapat dicapai dalam beberapa bulan. Di sisi lain, itu hanya akan memakan waktu beberapa tahun, kecuali jika bakat seseorang sangat buruk. Ketika mereka berempat mendekati kota Moralitas, mereka sengaja menunggu lama di luar, ingin melihat bagaimana situasinya. Kota Moralitas, yang awalnya ramai dengan orang-orang, kini tampak kosong, seolah-olah semua dewa telah pergi. Setelah beberapa saat penyelidikan, mereka berempat menemukan bahwa tidak ada jejak formasi di sekitar kota Moralitas. Tidak ada jejak formasi di sekitar kota Moralitas, yang berarti setelah musuh menghancurkan keluarga Wen, dia tidak peduli apakah anggota keluarga Wen semuanya mati atau tidak, dan segera pergi. Aku akan pergi melihatnya. Ningki bergerak sedikit dan muncul di langit di atas kota Moralitas. Dia memiliki sistem, jadi dia yakin tidak ada dewa di kota Moralitas. Jika ada, pertama-tama dia akan melihat poin kesehatan mereka, lalu memeriksa panel atribut. Setelah beberapa saat diperiksa, dia tidak menemukan gerakan apapun. Ini, tanda tinju. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Tidak ada apapun di kota Moralitas yang besar terkecuali bekas kepalan tangan. Tanda tinju ini sangat, sangat dalam. Jika seseorang berdiri terlalu dekat, mereka bahkan tidak akan menyadari bahwa itu adalah bekas tinju. Tanda kepalan tangan menutupi seluruh kota Moralitas. Diperkirakan semua dewa di kota pada saat itu telah mati, termasuk dewa klan Wen. Selain kota Moralitas, tidak ada tanda-tanda perkelahian. Ini berarti dewa di kota Moralitas tidak dapat bereaksi tepat waktu dan langsung terbunuh oleh tinju ini. Klan Wen memiliki tetua keabadian emas, namun juga tidak bisa bereaksi tepat waktu. Pihak lain setidaknya adalah dewa emas yang menyeluruh, atau bahkan, dewa yang misterius. Ningki bergerak lagi dan kembali ke sisi Wen Seng dan dua lainnya. Zao Tong memandang Ningki dengan rasa ingin tahu, ingin tahu apa yang dilihat Ningki. Tanda tinju, ku rasa semua dewa di kota Moralitas sudah mati. Kata Ningki. Ketika Wen Seng dan Wen King mendengar ini, mereka segera melayang ke langit dan memandang kota Moralitas dari atas. Wajah mereka tiba-tiba menjadi sangat pucat. Tubuh Wen King bergetar tak terkendali, dan tetesan air mata mengalir dari matanya. Kakak kedua, ayah, ibu, paman, leluhur tua. Apakah mereka semua mati? Leluhur penatua mungkin telah melarikan diri. Wen Seng menghibur. Bahkan dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia katakan. Tanda tinju yang tampak alami membuktikan bahwa pihak lain hanya memukul sekali dan tidak memukul untuk kedua kalinya. Padahal, setelah ditinju sekali, nenek moyang lama keluarganya seharusnya berubah menjadi abu dalam sekejap. Tidak ada harapan baginya untuk melarikan diri. Kakak ketiga, kita tidak bisa tinggal di Haoran Star lebih lama lagi. Klan Wu mungkin akan segera menyusul. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Kata Wen Seng. Kakak kedua, kemana lagi kita bisa pergi? 2.252 Baik Suan, kita akan pergi ke Sekte Pedang Mistik Bintang Leluhur. Wu Sianyang juga mengingat penampilanmu sebelumnya. Aku khawatir kita tidak bisa tinggal di Bintang Haoran ini lebih lama lagi. Ayo pergi bersama. Wen Seng dan Zhao Tong mendarat di depan Ningki dan Zhao Tong. Kulit Wen King sedikit pucat, sedangkan Wen Seng relatif tenang, tidak dapat melihat penderitaan keluarganya yang dimusnahkan. Sekte Pedang Mistik dari Bintang Leluhur. Mata Ningki bergerak sedikit. Setelah Wen Seng berbicara, sistem tiba-tiba memberinya misi untuk menuju ke Bintang Leluhur untuk menjadi murid Sekte Luar Sekte Suanjian. Ding, silakan menuju ke Bintang Leluhur untuk menjadi murid Sekte Luar Sekte Suanjian. Ini adalah misi wajib, jika misi gagal, bunuh. Ding, Tuan Rumah, silakan pelajari teknik abadi tertinggi Sekte Suanjian, Pedang Mendalam Pemadam Emosi. Ini adalah misi gratis, tidak ada hukuman jika misi gagal, dan jika misi berhasil, Anda akan dipromosikan ke alam yang lebih tinggi. Pedang Misterius Penghancur Cinta berhasil meningkatkan level kultivasi saya satu tingkat. Ningki sedikit terkejut. Sudah lama sekali sejak sistem mengeluarkan misi, dan sekarang dia tiba-tiba diminta pergi ke Sekte Pedang Mendalam Bintang Leluhur, mungkinkah karena Wen Seng. Sedangkan untuk misi mempelajari pedang mistik tanpa emosi, hadiah untuk menyelesaikannya adalah meningkatkan ranah seseorang secara langsung. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ningki mengira bahwa setelah dia mencapai wilayahnya saat ini, sistem tidak dapat lagi menggunakan cara kekerasan sederhana untuk memengaruhi kultivasinya, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Apakah itu dunia besar atau dunia kecil? Ningki menanyakan sistem beberapa kali, tetapi sistem tidak menjawab. Dia memeriksa sendiri detail misinya, tetapi dia tidak mendapatkan petunjuk apapun. Jika itu adalah alam kecil, itu mungkin empat tahap yaitu dasar, menengah, akhir, dan penuh. Jika itu adalah alam besar, itu mungkin secara langsung mempromosikan Ningki ke tahap bumi abadi. Menakjubkan. Childe Wen, bolehkah aku tahu di mana bintang leluhur berada? Ningki berkata setelah hening beberapa saat. Ekspresi Wen Seng, Wen King, dan Zhao Tong berubah aneh. Mereka bahkan tidak tahu tentang bintang leluhur. Dua orang pertama akhirnya percaya bahwa Ningki telah kehilangan ingatannya. Aku akan memberitahumu saat kita sudah dalam perjalanan. Ayo pergi. Wen King melihat sekeliling. Wen Seng menganggup dan melepaskan perahu peri. Begitu mereka berempat melangkah ke perahu peri, sebuah batu besar jatuh dari langit. Itu bukan hanya satu, tapi tak terhitung jumlahnya. Itu seperti hujan batu besar. Batuan besar ini bukanlah batu biasa. Ketika yang pertama mendarat di perahu peri, Ningki dengan jelas melihat retakan muncul di perahu. Segel batu jatuh klan Wu. Ini adalah seni abadi peringkat tiga dari klan Wu. Dilihat dari teknik ini, kastornya jelas merupakan surga abadi tahap akhir. Jika kalian berdua punya kesempatan, kabur dari tempat ini. Ekspresi Wen Seng berubah serius. Kemudian, dia membentuk segel dengan Wen King dan menggunakan teknik surgawi. Tiba-tiba, perisai bundar emas yang tampak seperti tutup panci muncul di perahu peri. Ketika batu itu mendarat di perisai bundar emas, batu itu berguling ke samping. Setiap kali berguling, Ningki dan Zao Tong merasakan langit dan bumi berguncang. Jika kekuatan batu itu menghantam mereka, Zao Tong mungkin akan hancur menjadi daging cincang. Adapun Ningki, dia mungkin mampu menahan selusin serangan. Setelah itu, dia akan menjadi daging cincang seperti Zao Tong. Ningki memperhatikan bahwa batu-batu besar itu bukanlah benda fisik. Mereka harus dibentuk oleh kondensasi ki spiritual abadi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, seni abadi Wen Seng dan Wen King tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka hancur berkeping-keping oleh batu-batu besar. Segera setelah itu, batu-batu besar jatuh ke atas perahu peri. Retakan muncul di perahu peri seperti jaring laba-laba. Selusin napas kemudian, perahu abadi yang bukan kelas rendah ini hancur berkeping-keping dengan ledakan keras. Nona, jangan bunuh mereka. Tangkap mereka dan lemparkan mereka ke dalam labu pemurnian iblis untuk disaring. Dengan begitu, tuan muda bisa melampiaskan amarahnya. Sebuah suara tua terdengar. Beberapa sosok muncul di udara. Ningki mengenali salah satunya. Itu adalah Litian. Sosok lainnya adalah seorang wanita tua. Kulitnya penuh kerutan dan dia memancarkan sedikit aura kematian. Seolah-olah dia memiliki satu kaki di peti mati dan tidak akan hidup lama. Auranya lebih kuat dari aura Litian. Pada panel atribut, tertulis bahwa dia berada di surga abadi tingkat tengah. Sosok terakhir memiliki temperamen yang mirip dengan pemimpin puncak peri yang ditemui Ningki di Sekte Yunruo. Dia juga seorang wanita cantik dengan pakaian istana. Namun, pada saat ini, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wen Seng dan Wen King. Wanita ini memiliki tingkat kultifasi tertinggi di antara mereka bertiga. Dia berada di tahap tengah surga abadi. Segel batu jatuh seharusnya dibuat oleh wanita ini. Liu Dong Yu Ekspresi Wen Seng dan Wen King sedikit berubah. Wanita ini adalah ibu Wu Sianyang. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Liu dari Haoran Star. Dia berada di surga abadi tingkat menengah. Aku khawatir kakak kedua dan aku bukan tandingannya. Kalian berdua menunggu kesempatan dan kabur dulu. Wen King melirik Ningki dan menggerakkan bibirnya. Ingin melarikan diri. He he, mungkinkah ini kekasihmu? Tatapan Liu Dong Yu tertuju pada Wen King dan dia tersenyum. Senyuman ini melemahkan niat membunuh di wajahnya. Sejauh yang aku tahu, kamu sama seperti ibumu ketika dia masih muda. Kamu bahkan tidak peduli dengan laki-laki. Mengapa kamu hanya tertarik pada manusia abadi tingkat menengah? Ekspresi Wen King menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka Liu Dong Yu dapat mendengar transmisi suaranya. Ini tidak masuk akal. Biasanya, hanya leluhur abadi emas yang dapat mendengar transmisi suara dari surga abadi. Jelas sekali, Liu Dong Yu memiliki semacam artefak surgawi yang memungkinkannya mendengar transmisi suara Wen King ke Ningki. Karena itu masalahnya, aku akan membunuhnya terlebih dahulu sebagai pengorbanan untuk jiwa anakku di surga. Liu Dong Yu tersenyum. Namun, senyumannya sangat dingin. Ini menyebabkan suhu sekitar turun secara signifikan. Wu Xianyang sudah mati. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ekspresi Wen Seng dan Wen King berubah drastis. Meskipun mereka telah menyerang Wu Xianyang pada saat-saat terakhir, cedera seperti itu hanya membutuhkan waktu untuk pulih. Dia tidak akan mati. Tunggu, pasti ada kesalahpahaman. Wen Seng memperhatikan bahwa ekspresi Litian tidak benar. Dia langsung berteriak. Namun, Liu Dong Yu telah menyerang Ningki. Sarana dari surga abadi yang terlambat berkali-kali lebih kuat daripada surga abadi yang awal. Jika segel batu jatuh tidak berhenti, Ningki dan tiga lainnya akan mati. Mati. Liu Dong Yu tertawa sambil menatap Ningki. Saat berikutnya, Ningki merasa tubuhnya seperti dipotong oleh ribuan pisau. Wanita ini ingin mencabik-cabikku. Ada sedikit kemarahan di mata Ningki. Pada saat ini, hanya teknik jantung meledak yang bisa menyelamatkan nyawanya. Surga abadi yang terlambat seharusnya tidak mampu menolak keinginan spiritual yang meningkat ratusan kali lipat. Saat Ningki hendak melakukan teknik jantung meledak, pakaian di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi potongan-potongan, memperlihatkan tato naga perak yang megah di tubuh bagian atas. Mengaum. Ningki sepertinya telah mendengar auman naga kuno. Perasaan tertusuk pisau langsung hilang. Saat berikutnya, wajah Liu Dongyu menunjukkan sedikit kepanikan. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Apa ini? Apa yang ada di tubuhmu? Nona, apa yang terjadi? 2253 Wanita tua itu adalah surga abadi tingkat menengah tetapi dia dihancurkan begitu saja. Litian tidak hanya tercengang, tetapi Wen Seng dan Wen King juga tercengang. Setelah cakar itu menghancurkan wanita tua itu, cakar itu langsung menghilang seolah-olah tidak pernah ada di sana. Liu Dongyu menjerit, ketakutan di matanya semakin kuat saat dia berbalik dan melarikan diri. Ini. Litian menatap punggung Liu Dongyu dengan heran dan tanpa sadar menatap Ningki. Ketika dia menemukan bahwa cakar raksasa yang baru saja muncul persis sama dengan cakar pada tato naga perak Ningki, tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi aliran cahaya, melarikan diri bersama Liu Dongyu. Di dunia abadi, ada berbagai macam metode untuk melindungi keturunan klan. Namun, metode ini tidak akan terlalu kuat. Litian tidak berani membayangkan budidaya orang yang mengatur metode seperti itu untuk langsung membunuh dewa surgawi pertengahan. Dia takut itu mungkin adalah dewa emas. Bahkan tidak, dalam sekejap, krisis dapat diatasi. Wen Seng dan Wen King saling memandang, lalu memandang Ningki dengan cara yang sangat berbeda. Pada saat ini, mereka yakin bahwa latar belakang Ningki jauh lebih kuat daripada mereka. Sebagai anak ajaib dari klan Wen, bahkan leluhur tua klan Wen pun tidak bersama mereka. Hanya kakak mereka yang akan mendapat perlakuan seperti itu setelah memasang jebakan seperti itu. Saudara Beiksuan, pasti ada sejenis binatang abadi yang menakutkan yang lewat dan secara tidak sengaja menginjak-injak wanita tua itu sampai mati. Zhao Tong berkata dengan ketakutan. Kecepatan cakar yang menghancurkan wanita tua itu terlalu cepat. Dengan budidayanya, dia bahkan tidak bisa melihat seperti apa cakar itu, apalagi mengaitkannya dengan Ningki. Mungkin, Ningki tersenyum, tapi matanya penuh kesungguhan. Beiksuan, ayo pergi, Liu Dongyu, penyihir tua itu, mungkin akan kembali setelah dia menyadari apa yang terjadi. Kata Wen Seng. Wen King melambaikan tangannya dan sebuah perahu abadi baru muncul di hadapan mereka berempat. Tidak lama kemudian, perahu itu menerobos langit dan meninggalkan Haoran Star. Sekitar enam jam kemudian, Liu Dongyu dan Li Tian kembali ke tempat asalnya dengan hati-hati. Melihat Ningki dan yang lainnya menghilang, ekspresi Liu Dongyu sangat jelek. Li Tian, dari mana asal anak itu? Liu Dongyu berkata dengan dingin. Li Tian tertawa canggung dan berkata, ini pertama kalinya aku melihatnya. Mungkin dia adalah teman baik yang dibuat oleh saudara-saudara Wen di luar. Namun, tingkat kultifasinya tidak tinggi, namun dia menyembunyikan tipuan semacam itu. Latar belakangnya seharusnya, jangan menjadi lemah. Metode itu hanya bisa digunakan sekali. Liu Dongyu berkata dengan ringan. Maksudmu satu kali saja. Li Tian mengangguk menyadari. Iya, itu seharusnya hanya sekali pakai. Kalau tidak, aku pasti tidak akan bisa melarikan diri sekarang. Mata Liu Dongyu menjadi semakin dingin. Dia begitu takut dengan aura tersebut sehingga dia tidak berani tinggal di tempatnya dan melewatkan kesempatan untuk membunuh Wen Seng dan Wen Qing untuk membalaskan dendam putranya. Xian yang tidak akan mati sia-sia. Penatuali, kembalilah dan beritahu leluhur tua untuk meminjamkanku pengawal abadi klan Wu. Aku ingin membalas dendam untuk Xian yang. Liu Dongyu berkata dengan dingin. Penjaga abadi. Ini, mereka berdua sudah kabur. Jika saya tidak memiliki metode khusus, saya khawatir akan sulit melacaknya. Litian tertawa datar dan mencoba membuat Liu Dongyu memahami betapa sulitnya menemukan dua dewa surga di alam mistik kuno surgawi yang luas. Leluhur tua yang mendirikan klan Wen adalah murid dari sekte pedang mistik bintang leluhur. Sekarang klan Wen telah dihancurkan, menurutmu kemana kedua bajingan itu bisa pergi? Liu Dongyu memandangi langit berbintang dan mencibir. Baiklah, aku akan kembali dan memberitahu leluhur tua. Litian menganggup dan berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju klan Wu. Klan Wu memiliki total tiga pengawal abadi, dan masing-masing dari mereka adalah dewa surga sempurna. Mereka diikat oleh leluhur tua klan Wu dengan sejumlah besar uang. Mereka semua adalah tetua seperti Litian, tetapi posisi mereka jauh lebih tinggi daripada Litian. Bagaimanapun, klan Wu bahkan tidak memiliki surga abadi yang sempurna. Mereka selalu mengandalkan leluhur tua klan Wu untuk melawan klan Wen selama bertahun-tahun. Di Perahu Abadi Wen King mengemudikan perahu abadi tanpa ekspresi, sementara Wen Seng memberitahu ningki segalanya tentang bintang leluhur. Bintang leluhur begitu besar sehingga gabungan 10 ribu puncak selatan tidak akan sebesar salah satu benuanya. Dengan basis budidaya dewa surgawi, dibutuhkan puluhan ribu tahun untuk melakukan perjalanan melintasi seluruh bintang leluhur. Dahulu kala, bintang leluhur adalah planet kelas 9 pertama di alam abadi. Kaisar Abadi pertama juga lahir di bintang leluhur. Sekarang, klan dan sekte utama dari 9 alam abadi kurang lebih terhubung dengan bintang leluhur. Dapat dikatakan bahwa bintang leluhur adalah tempat kelahiran makhluk abadi dan planet terkuat di alam abadi. Namun dahulu kala, ki abadi di bintang leluhur tiba-tiba berubah. Selain itu, harta karun di bintang leluhur juga menjadi langka. Setelah perang besar dewa dan iblis, bintang leluhur telah menurun sepenuhnya. Banyak sekte telah pergi ke alam surga lain untuk mencari jalan keluar, dan tidak banyak sekte yang tersisa di bintang leluhur. Sekte Suanjian yang akan dituju Wenseng dan yang lainnya hanya dapat dianggap sebagai sekte kelas 2 di bintang leluhur. Master Sekte, Pedang Misterius Orang Tua, telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan merupakan satu-satunya Dewa Mas Luo Agung di Sekte Suanjian. Selama bertahun-tahun, Sekte Suanjian tidak pernah menghasilkan Dewa Mas Luo besar lagi. Ningki penasaran. Wenseng menatap Ningki dengan aneh. Apakah orang ini mengira menjadi Dewa Mas yang sempurna itu mudah? Banyak sekte telah menurun sejak awal berdirinya hingga pada titik di mana hanya leluhur pendirinya yang merupakan Dewa Mas yang sempurna. Selama bertahun-tahun, mungkin ada beberapa keajaiban, tapi wajar jika mereka gagal mendapatkan buah dao dan menjadi Dewa Mas yang sempurna. Sekte Suanjian seperti ini, pedang mendalam orang tua adalah pendiri sekte tersebut, dan masih sama sampai sekarang. Dia masih hidup, tapi setelah dia, eksistensi terkuat yang muncul di Sekte Suanjian hanyalah Dewa Mas. Saya belum pernah mendengar ada orang yang mencapai buah dao dan naik ke Grand Luo di dunia asal. Wenseng menggelengkan kepalanya. Jika Sekte Pedang Mistik hanya kelas dua di dunia asal, bukankah Sekte Kelas Satu akan memiliki Dewa Mistik yang lebih kuat daripada Dewa Mas yang menyeluruh? Berapa banyak Dewa Mistik yang ada di bintang leluhur? Ningki bertanya. Hanya ada satu mistik imortal, dan itu adalah Nenek Mo yang klan Yu King, sekte terkuat di dunia asal. Ada sedikit rasa hormat di mata Wenseng, dan ekspresinya menjadi penuh hormat ketika dia berbicara tentang Dewa Mistik, seolah-olah pihak lain dapat mendengarnya. Ningki menyimpulkan bahwa keberadaan seperti Dewa Mistik tidak umum di alam abadi, dan mungkin murid keluarga Jiang saat itu adalah Dewa Mistik. Tentu saja, budidayanya bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Sekarang Wenseng dan Wenking hadir, Ningki tidak bermaksud untuk mengeluarkan lencana Dewa Abadi di depan mereka, atau dia mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk tentang keluarga Jiang dari peringkat surgawi. Dunia asal adalah domainnya sendiri dan bukan milik domain abadi manapun. Ningki duduk bersila dan berkultivasi sambil menggunakan perahu abadi. Dia telah menahan kecepatan dia menyerap Ki Abadi, tetapi itu masih menakutkan di mata Wenseng dan Wenking, seolah-olah Ki Abadi itu menembus ke dalam tubuh Ningki dengan sendirinya. 2254 Kaka kedua, kecepatan dia menghirup dan menghembuskan Ki Abadi sebenarnya lebih cepat dari kita. Apakah kamu melihatnya? Apakah dia menggunakan semacam teknik untuk menyembunyikan kultivasinya? Wenking memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Mungkin mereka menyembunyikan kultivasi mereka. Tapi ku dengar ketika para jenius mengerikan di bawah Raja Abadi berada di tahap keabadian manusia, kecepatan mereka dalam menyerap Ki Abadi sebanding dengan tahap keabadian surgawi. Kaka kedua, maksudmu? Mungkin saja, tapi dia pasti kehilangan ingatannya. Kalau tidak, jika dia secara langsung mengumumkan identitasnya di aliansi 9 Sekte, bahkan kita berdua tidak akan berani mempersulitnya, kan? Jika kita bisa membuatnya meminta Tuan Raja Abadi untuk membela keluarga Wen kita, belum lagi Tuan Raja Abadi tidak akan peduli dengan masalah sekecil itu, karena sekarang dia telah kehilangan ingatannya, meskipun ada tidak banyak Raja Abadi di dunia, masih cukup banyak dari mereka. Kita bahkan tidak dapat melihat satupun dari mereka, apalagi ini hanya tebakan. Kaka ketiga, jika kamu ingin membalas dendam, kamu hanya bisa pergi ke Sekte Suanjian. Selidiki masalah ini untuk kami. 37 Pergeseran Kosmik Besar Lokasi Dunia Asal Mungkin Sangat Jauh Dari Sembilan Alam Abadi Ningki telah menghitung bahwa Wen Seng dan Zhao Tong telah membawanya dan Zhao Tong melalui 37 portal teleportasi sebelum tiba di lokasi mereka saat ini, tempat kelahiran abadi yang legendaris, Bintang Leluhur. Ki Abadi di sini tampaknya mirip dengan Bintang Benar. Seperti yang dikatakan keduanya, ini adalah tempat yang menurun. Ini adalah planet kelas 6, tetapi sebanding dengan planet kelas 4 seperti Bintang Benar. Itu wajar jika makhluk abadi meninggalkan dunia asalnya untuk mencari jalan keluar. Ningki merasakan energi spiritual abadi dari langit dan bumi. Itu tidak tebal, tapi itu cukup untuk Ningki. Mungkin jika dia berkultivasi di sini selama beberapa dekade, dia akan mampu mengisi meridian abadi pertamanya. Baik Suan, kita telah sampai di Bintang Leluhur. Apa rencanamu? Wen Seng memandang Ningki dan menghela nafas lega. Begitu mereka mencapai Bintang Leluhur, mereka akan aman. Entah itu klan Wu atau keberadaan yang menghancurkan klan Wen, mereka perlu meluangkan waktu untuk mencapai tempat ini. Jumlah waktu ini cukup bagi Wen Seng dan Ningki untuk memasuki Sekte Suanjian dan menjadi murid Sekte Suanjian lagi. Aku ingat kalian berdua berencana pergi ke Sekte Suanjian. Kenapa kita tidak pergi bersama? Ningki tersenyum. Wen Seng dan Wen King saling memandang, merasa sedikit bahagia di hati mereka. Mereka sudah merasakan bahwa identitas Ningki luar biasa, jadi mereka tentu saja senang berteman dengannya. Zhao Tong diam-diam mengikuti di belakang Ningki. Rencananya saat ini sangat sederhana. Kemanapun Ningki pergi, dia akan mengikuti. Dalam perjalanan ke Sekte Suanjian, Ningki melihat banyak kultifator di atas tahap persatuan, yang juga menuju Sekte Suanjian. Kadang-kadang, akan ada beberapa kultifator tahap keabadian duniawi. Yang abadi dan yang fanah hidup berdampingan di bintang leluhur, tetapi sebagian besar manusia tidak akan pernah bisa melihat kita sekalipun dalam hidup mereka. Sebaliknya, para penggarap sering muncul di dunia fanah. Wen Seng tersenyum. Kakak kedua, ada yang tidak beres. Begitu banyak kultifator yang bahkan bukan dewa duniawi juga sedang menuju Sekte Suanjian. Mungkinkah? Wen King sedikit curiga. Wen Seng menjepit jarinya dan menghitung, lalu tertawa, tahun ini kebetulan adalah waktu bagi Sekte Suanjian untuk merekrut murid Sekte luar. Para pembudidaya ini mungkin akan belajar dari tuan mereka. Bintang leluhur sangat besar, tetapi ketika Ningki dan yang lainnya diteleportasi ke sini, mereka kebetulan berada di wilayah Sekte Suanjian. Hanya dalam beberapa hari, mereka berempat sudah bisa melihat bangunan tak berujung yang melayang tinggi di langit, seolah-olah itu adalah kota terapung raksasa. Ketika mereka berempat tiba di pintu masuk Sekte Suanjian, banyak pembudidaya dan makhluk abadi muncul di depan mereka. Kedua kelompok orang itu terpisah dengan jelas, yang abadi berdiri bersama dengan yang abadi, dan para penggarap berdiri bersama dengan para penggarap. Ada sekitar beberapa ribu kultifator, dan budidaya mereka berkisar dari tahap persatuan hingga tahap daceng. Adapun yang abadi, hanya ada tiga hingga empat ratus, dan sebagian besar dari mereka berada di tahap keabadian duniawi. Karena Anda datang ke Sekte Suanjian saya hari ini untuk belajar dari guru Anda, saya yakin Anda harus mengetahui aturan Sekte Suanjian saya. Di pintu masuk Sekte Suanjian, seorang dewa surga berdiri di udara, memandangi makhluk abadi dan kultifator di depannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda ingin memasuki Sekte Suanjian saya, Anda harus melewati tiga ujian, dan tidak ada satupun dari ketiga ujian ini hilang. Jika kamu tidak dapat lulus, kembalilah ke tempat asalmu, dan jangan malu-malu, kalau tidak aku tidak akan sopan kepadamu. Petik 2. Senior, kami mengerti. Semua orang berkata dengan hormat. Saat ini, Ningki dan tiga lainnya kebetulan terbang ke pintu masuk gunung. Surga abadi mengerutkan kening dan dengan dingin menatap Ningki dan tiga lainnya. Ketika dia melihat Wen Seng dan Wen King, ekspresinya sedikit berubah. Kakak senior, saya Wen Seng, murid keluarga Wen Bintang Besar di alam abadi kuno. Ini adalah saudara perempuan ketiga saya, Wen King, yang ingin bertemu leluhur Suanjian. Wen Seng menangkupkan tangannya dan berkata, Ketika para dewa dan kultifator di bawah mendengar ini, mereka memandang Wen Seng dan dua lainnya dengan rasa ingin tahu. Saat mereka membuka mulut, mereka ingin melihat pendiri sekte Suanjian, keberadaan buah dao. Artinya identitas dan latar belakang mereka tidak sederhana. Keluarga Wen Bintang Besar dari alam abadi kuno. Mata Ye Tian menunjukkan ekspresi kontemplasi. Dia sepertinya memiliki kesan terhadap bintang besar ini, tetapi dia tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Melihat itu, Wen Seng tertawa, Nenek moyang saya, Wen Zun, juga merupakan murid dalam sekte Suanjian. Wen Zun. Mata Ye Tian bergerak sedikit, dia akhirnya tahu dari mana rasa keakraban itu berasal. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan dia berkata, jadi dia adalah murid dari keluarga Marsial Paman Wen. Kaka senior, ada urusan mendesak yang harus kami tangani. Kami ingin bertemu dengan leluhur Suanjian. Tolong sampaikan pesan ini atas nama kami. Wen Seng tersenyum. Ini, mohon tunggu sebentar. Ye Tian menyipitkan matanya, tatapannya melewati Ning Qi dan Zhao Tong. Melihat bahwa mereka berdua baru berada pada tahap awal tahap keabadian duniawi, dia tidak mengambil hati mereka. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada makhluk abadi dan kultifator di bawah, Ye Tian berbalik dan pergi. Cara orang abadi dan kultifator memandang Wen Seng dan Wen Qing telah berubah. Karena leluhur mereka, Wen Zun, adalah paman bela diri Ye Tian, maka kemungkinan besar dia adalah eksistensi tahap keabadian emas. Bagi mereka, tahap keabadian bumi sudah sangat mengesankan, belum lagi tahap keabadian emas, yang secara keseluruhan lebih tinggi dari tahap keabadian surga. Kekal. Titik. Ye Tian memasuki sekte Suanjian, tetapi tidak pergi ke tempat di mana pedang misterius orang tua berada dalam pengasingan. Sebaliknya, dia pergi ke gua kediaman tuannya, tetua agung dari Aulapil Sekte Pedang Misterius, Ye Rulong. Guru, dua murid tahap keabadian surgawi datang dari keluarga paman bela diri Wen Zun, mengatakan bahwa mereka ingin bertemu dengan leluhur Suanjian. Ye Tian berdiri dengan hormat di pintu masuk gua dan berkata. Pada saat berikutnya, pintu gua tiba-tiba terbuka, dan seorang abadi, muda, yang tampak jauh lebih muda dari Ye Tian keluar. Bibirnya merah dan giginya putih, dan kulitnya bahkan lebih halus dari kulit wanita. Namun, tubuhnya memancarkan aura tahap keabadian emas. Orang ini adalah guru Ye Tian, tetua agung dari Aulapil Sekte Suanjian. Kamu Rulong. Apakah maksudmu Wen Zun mengirim dua murid tahap surgawi abadi ke Sekte Suanjian saya? Kata Ye Rulong acuh tak acuh. Ye Tian mengangguk, kedua orang ini bernama Wen Seng dan Wen King. Mereka ingin bertemu leluhur Suanjian. Sepertinya pengkhianat Wen Zun itu menemui masalah. He he, dia ingin bertemu leluhur. Mimpi yang luar biasa. Ayo, aku akan pergi melihatnya. Ye Rulong mencibir dan melayang ke langit. 2.255 Di pintu masuk gunung. Ketika Ye Rulong tiba, dia memancarkan aura yang sangat menakutkan. Semua orang memandang Ye Rulong dengan ekspresi bingung, seolah mencoba menebak identitas Ye Rulong. Kalian semua murid keluarga Wen. Ye Rulong dengan dingin melirik Ningqi dan tiga lainnya. Senior, saya Wen Seng. Dia adalah saudara perempuan ketiga saya, Wen King. Wen Seng buru-buru mengambil langkah ke depan. Untuk apa orang tua Wen Zun mengirimmu ke sini? Kata Ye Rulong acuh tak acuh. Mendengar ini, mata Wen King menunjukkan sedikit kemarahan. Saat pihak lain membuka mulutnya, dia memanggil lelaki tuanya. Dia jelas-jelas menghina leluhurnya. Wen Seng sedikit terkejut. Dia memandang Ye Rulong dengan ekspresi serius dan berkata, kami berdua ingin bertemu leluhur suanjian. Kamu tidak akan bisa melihat leluhurnya. Jika ada yang ingin kamu katakan, kamu bisa memberitahuku. Kalau tidak, enyahlah. Ye Rulong dengan dingin mendengus. Kakak kedua, dia. Kakak ketiga, jangan tidak sabar. Wen Seng melirik Wen King, lalu menatap Ye Rulong, bolehkah saya tahu bagaimana memanggil Anda, senior? Kamu Rulong. Sudut mulut Ye Rulong sedikit terangkat, Wen Zun orang tua itu seharusnya menyebutku sebelumnya, kan? Wajah keduanya pucat. Nenek moyang keluarga Wen tidak hanya menyebut Ye Rulong, dia bahkan secara khusus menyuruh murid-murid keluarga Wen untuk segera melarikan diri jika bertemu dengannya. Itu senior, Ye, tetua agung dari dan hol sekte suanjian. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat melihat senior Ye dengan mata kepala sendiri hari ini. Saya tidak datang tanpa alasan kali ini. Saya mendengar bahwa senior Ye adalah eksistensi paling menjanjikan di generasi sekte suanjian ini. Mungkin pemimpin sekte kedua dari sekte suanjian adalah senior Ye. Para makhluk abadi dan kultifator di bawah semuanya menjadi bersemangat. Mereka memandang Ye Rulong dengan mata penuh rasa hormat dan antisipasi. Jika mereka bisa diterima oleh Ye Rulong sebagai murid langsung, itu seperti mencapai surga dalam satu langkah. Namun, kecuali bakat mereka menantang surga, para murid yang baru saja memasuki sekte suanjian tidak akan memiliki seorang guru. Sebab, mereka perlu mengeluarkan poin kontribusi untuk mengikuti kelas di ruang kuliah. Jadi itu senior Ye. Wen Seng berkata dengan hormat, Sang Patriark memang pernah menyebut senior Ye sebelumnya, mengatakan bahwa senior Ye adalah naga di antara manusia. Sekarang setelah saya melihatnya hari ini, dia benar-benar memenuhi reputasinya. He he, lelaki tua Wen Zun itu akan mengatakan itu tentangku. Ketika dia mengkhianati sekte tersebut dan menciptakan apa yang disebut keluarga Wen, saya memberinya hadiah besar. Ye Rulong mengejek, berhentilah menyanjungku. Tidak peduli seberapa banyak kamu menyanjung, kamu tidak akan bisa melihat leluhur. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat mengatakannya. Ketika Zhao Tong melihat Wen Seng dan Ye Rulong, yang berada di tahap periabadi, diejek oleh Ye Rulong, dia merasakan sensasi terbakar di hatinya. Ini adalah dunia di mana hanya yang kuat yang dihormati. Selama seseorang cukup kuat, dia bahkan bisa memarahi seseorang di tahap periabadi. Setelah mendengar, milik Ye Rulong, dia berkata dengan A. Kamu Long II, kamu keluarga, dia kamu. Kamu adalah seorang A. Saya pikir ini adalah pembalasan. Dengan hal seperti ini terjadi pada keluarga Wen Anda, jika Anda datang dan menemukan Sekte Suanjian saya, Sekte Suanjian saya tidak akan dapat membantu Anda. Anda dapat pergi sekarang. Ye Rulong melambaikan tangannya. Wen King akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan berkata kepada Ye Rulong dengan tegas, kamu menggunakan posisimu untuk membalas dendam. Nenek moyang saya pernah berkata bahwa ketika kamu berada di Sekte Suanjian, kamu sudah berselisih dengannya dan harus melakukannya melawan leluhurku dalam segala hal. Sekarang, leluhurku, kamu sebenarnya tidak peduli dengan hubungan antar Sekte dan ingin mengusir kami. Tanda tanya petik 2. Wajah Wen Seng menjadi pucat. Senyuman di wajah Ye Rulong tidak berubah, tetapi di saat berikutnya, energi roh abadi yang agung menyapu Wen King. Wen King bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dikirim terbang. Dia mendarat dengan keras di tanah dan mengeluarkan setegup darah, membuat pakaiannya menjadi merah. Demi Wen Zun, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Enyahlah. Kata Ye Rulong acuh tak acuh. Adik ketiga, kamu baik-baik saja. Wen Seng segera terbang ke sisi Wen King dan memeriksa lukanya. Melihat nyawanya tidak dalam bahaya, dia menghela nafas lega. Melihat Ye Rulong hendak berbalik dan pergi, Wen Seng dengan dingin mendengus, hari ini, Sekte Suanjian sedang merekrut murid. Kami berdua tidak berbakat, tetapi kami juga ingin. Saya ingin tahu apakah Senior Ye akan menghentikan saya memasuki Sekte Suanjian. Oh, masuk ke Sekte Suanjian saya. He he, aku tidak peduli tentang itu. Selama kamu menyukainya. Tubuh Ye Rulong sedikit gemetar. Dia berbalik dan menatap mereka berdua dengan sedikit ejekan di matanya. Bahkan jika Anda memasuki Sekte Suanjian saya, Anda tidak akan dapat melihat leluhurnya. Sebab, inilah yang saya, Ye Rulong, katakan. Dengan itu, Ye Rulong pergi. Ketika dia pergi, dia melirik Ye Tian. Kemudian, ekspresi Ye Tian segera menjadi aneh saat dia sedikit mengangguk. Para makhluk abadi dan kultifator di sekitarnya akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka semua menjauhkan diri dari Ningqi dan tiga orang lainnya. Bahkan jika Wen Seng dan Wen Qing berada di tahap surga abadi, mereka pasti ingin berteman dengan mereka. Tapi sekarang mereka secara pribadi menyaksikan mereka berdua bertarung melawan Ye Rulong, siapa yang berani berteman dengan mereka. Tidak bisa menghindarinya. Hanya kemudian, kalian berdua, biasanya ketika keberadaan di tahap Earth Imortal atau lebih tinggi memasuki Sekte Suanjian saya, mereka harus melalui tiga tahap lagi. Ikuti saya. Ye Tian tersenyum pada Wen Seng dan Wen Qing. Baiklah. Wen Seng dan Wen Qing menganggup dengan sungguh-sungguh. Mereka tahu bahwa pihak lain sengaja mempersulit mereka, tetapi mereka tidak takut. Kali ini, mereka harus memasuki Sekte Suanjian. Hanya dengan begitu mereka memiliki harapan untuk membalaskan dendam keluarga Wen. Setelah mereka bertiga pergi, kultifator tahap Earth Imortal lainnya tiba-tiba lama kemudian. Orang ini memiliki wajah yang garang. Dia menatap kerumunan itu dengan dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian semua, ikuti aku. Ningki memperhatikan bahwa tatapannya tertuju padanya dan Zhao Tong selama setengah napas lebih lama. Tampaknya karena Wen Seng dan Wen Qing, dia dan Zhao Tong juga terlibat. Pihak lain mungkin sengaja mempersulit mereka berdua selama tiga tahap persidangan. Sekte Suanjian saya adalah sekte terkenal di bintang leluhur. Saat itu, leluhur Suanjian menggunakan teknik abadi tertinggi, pedang misterius pemadam emosi, untuk melawan lima dewa emas Daluo sendirian, mengejutkan penonton. Itu sebabnya sekte Suanjian didirikan. Oleh karena itu, sekte Suanjian saya bukanlah tempat di mana sembarang orang bisa masuk. Jika Anda ingin menjadi murid sekte Suanjian saya, Anda harus melewati uji coba tahap pertama, Gunung Salju. Izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya, ini secara pribadi diatur oleh sesepuh tahap keabadian emas dari sekte Suanjian saya. Jika kondisi pikiran Anda tidak cukup teguh, Anda akan mati beku di gunung. Jika ada yang ingin mundur, pergilah sekarang. Tria berwajah galak itu membawa semua orang ke depan Gunung Salju Putih bersih. Gunung Salju ini agak aneh. Selain gunung ini, gunung-gunung lainnya tampak seperti musim semi sepanjang tahun. Hanya gunung ini yang tertutup Salju Putih, memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Bahkan sebelum mereka mencapai gunung, banyak petani tidak tahan. Wajah mereka membeku. Aku, aku berhenti. Aku juga berhenti. Banyak orang yang tertinggal di tempat. 2.256 Semua orang memandang Ningki dan Zao Tong dengan sedikit rasa Sadenfrude di mata mereka. Banyak kultifator yang hadir telah mencoba melewati tiga tahap persidangan sekte Suanjian. Uji coba Gunung Bersalju itu tidak sulit, tapi juga tidak mudah. Alasan utamanya adalah ketika sekte Suanjian tidak merekrut murid, gunung bersalju ditutup, dan selama periode waktu ini, secara diam-diam ia mengumpulkan energi. Sangat mudah bagi jiwanya untuk dibekukan bahkan sebelum dia bisa mendaki setengah jalan mendaki gunung. Para penggarap yang belum pernah ke sini tidak mengetahuinya, namun banyak dari para penggarap yang pernah ke sini mengetahui bahwa ketika gunung salju baru saja dibuka, akan memakan waktu satu atau dua hari untuk memulai uji coba. Zao Tong sedikit khawatir. Kenyataannya, dia tidak ingin bergabung dengan sekte Suanjian, tetapi karena dia berencana mengikuti Ningki, dia akan pergi kemanapun Ningki pergi. Bukankah kita akan melakukan uji coba ini bersama-sama? Ningki memandang pria berukuran besar itu dan tertawa. Lakukan saja apa yang aku katakan. Jika kamu tidak mau, aku akan memberimu kesempatan lagi sekarang. Enyahlah. Pria bertubuh besar itu tersenyum, tapi nadanya tidak sopan. Jika bukan karena permintaan sistem, Ningki mungkin benar-benar membunuhnya, dan kemudian meninggalkan tempat ini. Paling tidak, dia akan bersembunyi di tempat latihan terbaik untuk jangka waktu tertentu. Dengan begitu banyak alam abadi, bagaimana sekte Suanjian bisa menemukannya. Apa identitasmu di sekte Suanjian? Murid sekte luar, murid sekte dalam, murid penerus, atau apakah itu seorang penatua di Aken? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Apa itu? Anda ingin tahu identitas saya? Izinkan saya memberitahu Anda, guru ayah Anda adalah senior Ye Tian yang Anda temui sebelumnya, Ye Rulong adalah leluhur utama ayah Anda, bahkan jika Anda beruntung melewati tiga ujian ini dan menjadi murid sekte Suanjian, saya masih bisa mengalahkan Anda sekali saya melihat Anda. Pria berukuran besar itu tertawa sinis, matanya memancarkan niat membunuh saat dia melihat ke arah Ningki. Zhao Tong dikelilingi oleh niat membunuh, ditambah dengan dinginnya gunung salju, tubuhnya langsung bergetar, tetapi Ningki melakukannya. Sepertinya tidak peduli. Ketika para penggarap di sekitarnya mengetahui identitas pria berukuran besar itu, ekspresi mereka menjadi lebih hormat. Mungkin mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid sekte Suanjian dan menjadi murid Ye Rulong dan Ye Tian, tetapi jika mereka bisa menjadi murid tahap keabadian bumi, itu sudah cukup. Pembudidaya nakal seperti mereka ingin mencari seorang master. Sungguh tidak mudah. Begitukah? Kuharap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan. Ningki tersenyum tipis, mengangguk ke Zhao Tong, dan berjalan menuju gunung bersalju. Zhao Tong menatap pria besar itu dengan rasa takut dan segera mengikuti Ningki. Mereka baru saja sampai di kaki gunung bersalju ketika dia merasakan dinginnya sudah sangat menakutkan. Seolah-olah jiwanya akan membeku dan tubuhnya menjadi lesu. Saat berikutnya, jejak kehangatan datang dari dunia luar ke dalam tubuhnya. Dia tanpa sadar melirik Ningki, dan matanya menunjukkan sedikit rasa terima kasih. Pria kekar itu menatap punggung Ningki dengan dingin, matanya berkedip-kedip. Para kultifator dan makhluk abadi yang datang ke persidangan kali ini berdiri di belakang pria berukuran besar itu, menyaksikan Ningki dan Zhao Tong memasuki gunung bersalju. Mereka diam-diam bersuka cita di dalam hati mereka, untungnya mereka tidak menyinggung keabadian sekte Suanjian, jika tidak, mereka bahkan tidak akan bisa melewati tahap pertama persidangan. Bei, kakak Bei Suan, ku rasa aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mengapa kamu tidak pergi dulu? Aku akan kembali, bahkan sebelum dia berjalan seperti kejalan, tubuh Zhao Tong mulai bergerak. Untuk bergoyang, dengan budidayanya pada tahap awal tahap keabadian manusia, aura dingin ini tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya. Namun, aura dingin gunung salju telah diatur secara khusus oleh Dewa Mas, dan secara khusus menargetkan jiwa. Semakin kuat, semakin mudah jiwa dibekukan. Ketika jiwa mati, tubuh fisik secara alami menjadi tidak berguna. Pikirkan tentang orang-orang yang mengejekmu saat itu. Ningki tidak menoleh, tapi suaranya terdengar di telinga Zhao Tong. Zhao Tong terkejut, lalu matanya menunjukkan ekspresi tegas. Dia mengertakkan gigi dan mengikuti di belakang Ningki, berjalan selangkah demi selangkah menuju puncak gunung bersalju. Tiba-tiba dia merasa tubuhnya tidak sedingin itu lagi. Zhao Tong agak mengerti bahwa jika dia memiliki niat sedikitpun untuk mundur di tempat ini, cuaca akan menjadi semakin dingin. Dia bahkan mungkin tidak bisa meninggalkan gunung bersalju tepat waktu dan akan mati beku. Setelah memahami hal ini, Zhao Tong terus-menerus berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus lulus ujian ini. Jika dia bisa menjadi murid sekte Suanjian, maka ketika dia kembali ke klan Zhao di masa depan, orang-orang itu tidak lagi berani mengejeknya. Dari awal hingga akhir, Ningki tenang dan tenang. Seolah-olah angin dingin di pegunungan bersalju tidak dapat membahayakan dirinya sama sekali. Terlepas dari kenyataan bahwa Ningki tidak takut dengan pegunungan bersalju dan tidak menganggap serius ujian ini, kekuatan jiwa Ningki bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia abadi. Bahkan Earth Immortal pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Ningki. Ningki tiba-tiba mengerti mengapa sistem memintanya untuk mengumpulkan Batu Dewa Roh. Tanpa disadari, setelah jiwanya menyerap Batu Dewa Roh, secara bertahap ia melampaui rekan-rekannya terlalu banyak. Ah! Seruan Zhao Tong datang dari belakang. Ningki tidak berhenti dan terus berjalan. Zhao Tong melihat banyak mayat yang mati membeku. Dia mempertahankan ekspresi ketakutan saat dia muncul di tengah gunung bersalju. Hatinya, yang akhirnya stabil, sekali lagi dipenuhi rasa takut. Karena jejak ketakutan ini, dia hampir mati kedinginan. Jangan takut, saya tidak boleh takut. Zhao Tong melirik punggung Ningki dan bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya berangsur-angsur menghangat, dan baru kemudian Zhao Tong sekali lagi mengejar Ningki. Titik. Di kaki gunung bersalju. Sosok Ningki dan Zhao Tong dengan cepat menghilang dari gunung bersalju. Karena ada teknik terlarang khusus di sini, bahkan makhluk abadi pun tidak dapat melihat terlalu jauh. Baiklah, kamu bisa naik sekarang. Pria berukuran besar itu berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang saling memandang. Para penggarap tahap keabadian duniawi adalah orang pertama yang berlari menuju gunung bersalju. Mereka bersiap untuk bergegas ke puncak sekaligus. Ribuan murid yang berpartisipasi dalam uji coba tampak seperti semut di gunung bersalju putih bersalju. Beberapa dari mereka berlari secepat yang mereka bisa, sementara yang lain sudah mundur ke kaki gunung. Bahkan ada beberapa yang bersiap mundur, tapi sudah terlambat. Saat mereka berbalik, mereka mati beku. Rasa dingin di hati mereka. Kedua orang itu mungkin mati kedinginan, kan? Pria berukuran besar itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia tersenyum tipis dan terbang ke puncak gunung bersalju. Di puncak gunung bersalju, pemandangannya berbeda. Itu subur dan suhunya sangat sedang. Rasanya seperti separuh gunung sedang musim dingin dan separuh lainnya adalah musim semi. Tidak lama setelah pria bertubuh besar itu mencapai puncak gunung, sesosok tubuh muncul di puncak gunung. Sosok ini berjalan menuju pria berukuran besar itu dengan tidak tergesa-gesa. Tidak ada embun beku di tubuhnya, seolah semua yang terjadi di gunung bersalju tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. 2.257. Enam jam. Dengan kecepatan seperti ini, sepertinya tidak ada seorang pun diuji coba sebelumnya yang lebih cepat dari dia. Pria berukuran besar itu menatap lurus ke arah Ningki dan berpikir sendiri. Ningki melirik pria kekar itu dan mengabaikannya. Setelah enam hingga sepuluh jam berikutnya, Zao Tong berjalan ke puncak gunung, gemetar. Dia benar-benar berbeda dari Ningki. Tubuhnya tertutup lapisan es tebal, wajahnya pucat, dan bibirnya hitam. Namun, begitu dia mencapai puncaknya, perasaan hangat vitalitas langsung mengalir ke tubuhnya. Di dalam, es di tubuh Zao Tong juga mencair, dan kulitnya menjadi lebih baik. Kakak Beisuan, aku berhasil. Saya melakukannya. Setelah rasa dinginnya hilang, Zao Tong memandang Ningki dengan penuh semangat. Dia tidak menyadari bahwa setelah mendaki ke puncak gunung, jiwanya telah ditempas satu kali, dan lebih kuat dari sebelum mendaki gunung dengan selisih dua hingga tiga poin. Senang sekali kamu datang. Ningki tertawa. Zao Tong menjadi energi, dia yakin udara dingin gunung salju tadi tidak akan membahayakan tubuhnya, rasa dingin di hatinya menghilang, dan tubuhnya segera pulih. He he, ini baru uji coba tahap pertama. Selama bertahun-tahun, meski belum banyak yang lolos tahap ini, masih cukup banyak. Tria berukuran besar itu mencibir. Zao Tong menatapnya dengan sedikit ketakutan di matanya. Bagaimanapun, Sekte Suanjian memiliki keberadaan Dewa Mas Luo yang agung. Di masa lalu, dia bahkan tidak berani memikirkan Sekte semacam itu. Sebagai seorang Earth Immortal, pria berukuran besar itu setidaknya adalah murid Sekte luar dari Sekte Suanjian, atau bahkan murid Sekte dalam. Jika dia menyinggung pria bertubuh besar itu, akan sulit baginya untuk mengambil satu langkah pun di Sekte Suanjian di masa depan. Orang ketiga yang muncul adalah eksistensi periode akhir keabadian manusia. Setelah dia mendaki ke puncak gunung, dia terlihat sangat bersemangat, berpikir bahwa dia adalah orang pertama, tetapi pada akhirnya, dia melihat Ningki dan Zao Tong, yang membuatnya sedikit terkejut. Dia sangat jelas tentang betapa dinginnya gunung salju itu, bagaimana dua keberadaan manusia abadi tahap awal ini bisa dibandingkan dengannya. Hampir sampai. Tidak, seharusnya dia tidak pernah merasa Ningki dan Zao Tong bisa mendaki ke puncak gunung. Di tengah jalan, dia telah melihat beberapa makhluk abadi manusia tahap awal mati membeku. Setelah itu, semakin banyak orang yang mendaki ke puncak gunung. Tetapi setelah lima hari, hanya ada sekitar seratus makhluk abadi dan pembudidaya di puncak gunung. Lebih dari tiga ribu orang lainnya tidak terlihat. Ningki memperkirakan mereka mati dalam perjalanan atau kembali. Keberadaan yang telah tiba di sini semuanya memiliki roh yang lebih kuat daripada mereka yang berada di level yang sama, itulah salah satu alasan mengapa mereka bisa mencapai puncak gunung. Lima hari sudah habis. Mereka yang belum datang tidak memenuhi syarat untuk memasuki tahap selanjutnya. Ikuti saya. Tria kekar itu berkata dengan lemah. Dia melirik Ningki dan melayang ke langit. Semua orang buru-buru mengikutinya. Saudara Beiksuan, dia tidak pernah mengatakan bahwa ada batasan waktu. Zao Tong mau tidak mau mengirim pesan ke Ye Rulong. Ekspresinya sedikit jelek. Tindakan pria itu terlalu kentara. Zao Tong tidak berpikir bahwa dia telah menyinggung pria itu. Pria itu mengincar dia dan Ningki mungkin karena sikap Ye Rulong terhadap Wen Seng dan Ningki. Hati-hati di tahap selanjutnya. Ningki mengirimkan suaranya. Zao Tong tertegun sejenak, lalu mengangguk sambil tersenyum pahit. Para pembudidaya di sekitarnya pada dasarnya menarik garis dengan Ningki dan Zao Tong. Keduanya adalah yang terakhir, dan setelah terbang melalui beberapa pegunungan bersama pria kekar, pria kekar itu yang pertama mendarat. Ini adalah alun-alun yang sangat besar, dengan makhluk abadi terus-menerus masuk dan keluar. Dari jubah seragam mereka, terlihat bahwa mereka semua adalah murid Sekte Suanjian. Saya mendengar bahwa Sekte Suanjian memiliki 330 ribu murid. Saya ingin tahu apakah kita memiliki kesempatan untuk menjadi seperti mereka. Seseorang memandang murid Sekte Suanjian dengan iri. Hanya pakaian di tubuh mereka yang merupakan peralatan abadi tingkat rendah. Dikatakan bahwa setelah memasuki Sekte Suanjian, seseorang dapat pergi ke balai pemurnian artefak untuk menerimanya. Pada saat ini, seorang pria muda dengan pakaian yang sedikit berbeda berjalan dengan beberapa pengikutnya. Ketika murid Sekte Suanjian di sekitarnya melihat pemuda ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi hormat. Di lengan bajunya, ada bekas pedang emas kecil. Ini adalah murid Sekte dalam dari Sekte Suanjian. Termasuk Zoutong, selain Ningki, semua makhluk abadi dan kultifator yang bersiap menjalani uji coba tahap kedua memandang pemuda itu dengan sedikit rasa iri. Saudara muda Wangtao, orang-orang ini semua telah lulus uji coba tahap pertama. Pria muda itu berjalan di depan pria berukuran besar dan melirik Ningki dan yang lainnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung ketika dia tersenyum pada pria berukuran besar itu. Tatapannya membawa sedikit sikap merendahkan. Tuan ada sesuatu yang harus dilakukan, jadi dia memintaku melakukannya untuknya. Kakak Senior Bailey, apakah kamu berencana untuk pergi keluar? Ekspresi pria berukuran besar itu sedikit berubah. Dia mengungkapkan ekspresi mengjilat saat dia menangkupkan tangannya ke arah pemuda itu dan tersenyum. Hem, tahun ini sepertinya lebih lemah dari tahun-tahun sebelumnya. Saya ingin tahu apakah akan ada tiga sampai lima orang yang akan bergabung dengan Sekte Suanjian saya. Kakak Senior Bailey menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Setelah tertawa mengejek, dia membawa beberapa pengikut dan melewati Ningki dan yang lainnya. Apa yang kamu lihat? Itu Kakak Senior Bailey. Jika ada di antara anda yang dapat memasuki Sekte Suanjian, anda harus ingat bahwa anda lebih suka menyinggung murid penerus daripada Kakak Senior Bailey. Wang Tao mencibir, lalu berjalan menuju arah tertentu di Alun-Alun. Ketika semua orang mendengar ini, hati mereka bergetar. Bukankah kata-kata Wang Tao berarti bahwa orang yang barusan itu bahkan lebih menakutkan daripada murid penerus Sekte Suanjian? Sekte Suanjian, yang diketahui memiliki 330 ribu murid, hanya memiliki 100 murid penerus saja. Masing-masing dari mereka memiliki gua gunung sendiri di Sekte Suanjian, dan budidaya mereka berkisar dari surga abadi hingga abadi emas. Ada lebih banyak dewa surga, dan mereka adalah tulang punggung sebenarnya dari Sekte Suanjian. Dan aura pemuda tadi. Paling-paling, dia beberapa tingkat lebih kuat dari Wang Tao. Dia seharusnya berada pada tahap akhir dari tahap keabadian bumi atau tahap kesempurnaan hebat. Karena bukan kultivasinya yang membuatnya menakutkan, maka itu pastilah identitasnya. Semua orang berpendapat bahwa latar belakang kakak senior Bailey ini pasti sangat kuat. Plaza itu sangat besar. Wang Tao membawa semua orang dan berjalan setengah hari sebelum mereka tiba di depan sebuah gubuk batu. Sekte Suanjian kami mengembangkan seni pedang, dan peralatan abadi yang kami gunakan juga merupakan pedang abadi. Ada pedang abadi yang telah dihilangkan dari generasi ke generasi di rumah pedang ini. Siapapun yang dapat memperoleh resonansi dari pedang abadi dan dihormati sesuai keinginan tuannya bisa memasuki tahap ketiga. Wang Tao berkata dengan acuh tak acuh. Zhao Tong secara tidak sadar ingin masuk, tetapi Wang Tao menghentikannya. Dia melirik Ningki dan tersenyum, Kalian berdua tunggu sebentar, sisanya masuk dulu. Tatapan sombong dan kasihan tertuju pada Ningki dan dua lainnya, dan kemudian orang-orang lainnya memasuki rumah pedang satu demi satu. Meskipun ada banyak pedang abadi yang telah dilenyapkan di rumah pedang, jumlahnya tidak terbatas. Banyak dari pedang abadi yang belum menemukan master baru selama bertahun-tahun, dan kali ini, mungkin hanya ada sekitar 10 atau lebih dari mereka. Tentu saja layak untuk masuk terlebih dahulu, dan jika pedang abadi telah memilih seorang master, Ningki dan Zhao Tong akan masuk. Bahkan jika mereka memiliki kualifikasi untuk beresonansi dengan beberapa pedang abadi, mereka telah direnggut oleh orang lain. 2258 Waktu berlalu menit demi menit, dan beberapa murid sekte Suanjian sesekali lewat. Mereka memandang Wang Tao, lalu memandang Ningki dan dua lainnya, dan segera memahami apa yang sedang terjadi. Di masa lalu, kejadian seperti ini cukup sering terjadi. Karena semuanya sesuai dengan aturan, meskipun para tetua di atas mengetahuinya, mereka tidak akan membela orang lain tanpa alasan. Banyak pembudidaya yang seperti ini, mereka awalnya memiliki kualifikasi untuk memasuki sekte Suanjian, tetapi mereka diabaikan. Dua jam kemudian, pintu rumah pedang tiba-tiba terbuka, dan para penggarap di dalamnya berjalan keluar dengan gembira atau sedih. Ningki memperhatikan bahwa hanya ada delapan orang dengan ekspresi bahagia, kemungkinan besar karena mereka telah memperoleh resonansi dari pedang abadi, dan dipilih sebagai master oleh pedang abadi. Hanya tiga dari delapan orang ini yang berasal dari tahap keabadian duniawi, termasuk yang ketiga, Jisue. Ekspresi manusia abadi di puncak gunung, tanpa kecuali, semuanya membawa sedikit kekecewaan. Kamu bisa pergi sekarang. Wang Tao berkata dengan acu-ta'acu kepada orang-orang yang telah memperoleh pedang abadi. Iya. Meskipun mereka mengangguk setuju, pandangan mereka tertuju pada Ningki dan Zhaotong. Sudut mulut Wang Tao sedikit terangkat, dia mengangguk dan berkata kepada Ningki dan dua lainnya, kalian boleh masuk. Ningki tertawa dan berjalan ke rumah pedang. Zhaotong sudah merasa bahwa dia tidak punya harapan untuk memasuki sekte Suanjian, jadi ekspresinya menjadi tenang saat dia mengikuti Ningki ke rumah pedang. Bagian dalam rumah pedang adalah dunia yang benar-benar berbeda. Dari luar tampak seperti rumah kecil biasa, namun ruang di dalamnya sangat luas, persis seperti cincin alam semesta. Di depan Ningki dan Zhaotong, ada segunung pedang. Gunung ini tampak seperti sepotong besi raksasa, seolah-olah terbentuk secara alami. Tidak ada jejak ukiran sama sekali, dan gunung itu dipenuhi pedang abadi dengan aura berbeda. Pedang abadi ini memiliki satu kesamaan, yaitu cahayanya sedikit redup. Mungkin pemilik aslinya sudah meninggal, atau mungkin mereka telah menemukan pemilik yang lebih baik. Pedang terbang itu menyerah pada mereka. Dua jam, jika kamu tidak bisa mendapatkan resonansi dari pedang terbang itu, pergilah. Sebuah suara terdengar. Seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan keluar dari bayang-bayang, memandang Ningki dan Zhaotong dengan tatapan aneh. Senior, kamu. Zhaotong segera menangkupkan tangannya. Aura lelaki tua itu bahkan lebih menakutkan daripada aura Wang Tao, dan sepertinya mirip dengan aura Ye Tian. Jelas sekali bahwa dia juga merupakan eksistensi dari tahap surga abadi. Aku, panggil saja aku pedang penatua. Tugasku adalah menjaga pedang abadi ini untuk menjaga orang nakal masuk dan mencurinya. Meskipun tingkatan pedang abadi ini tidak tinggi, namun berkisar dari artefak abadi tingkat rendah hingga artefak abadi tingkat tinggi. Tetua pedang itu tersenyum. Artefak abadi tingkat tinggi. Ekspresi Zhaotong berubah. Seperti yang diharapkan dari sekte Suanjian, sebuah sekte dengan daluo golden immortal, bahkan artefak abadi bermutu tinggi dapat dibiarkan berkarat di sini. Kita harus tahu bahwa di dunia abadi, meskipun artefak abadi bukanlah yang terkuat, masih ada artefak dao dan bahkan harta karun roh bawaan yang legendaris. Namun, dewa surga biasa, jika mereka dapat memiliki artefak abadi bermutu tinggi, itu sudah sangat menakjubkan. Adapun dewa duniawi, tidak buruk memiliki artefak abadi tingkat rendah. Namun, kedua orang dari sekte enam arah itu tidak akan serakah hingga menelanjangi Ningki hanya demi dua artefak abadi tingkat rendah itu. Baiklah, tidak banyak waktu tersisa. Kalian boleh pergi. Ingat, ini hanya dua jam. Tetua pedang itu tersenyum. Sikapnya membuat orang merasa nyaman. Zhao Tong membungku hormat dan memandang Ningki. Pergilah, kenapa kamu menatapku? Ningki tersenyum. Saat itulah Zhao Tong menganggupkan kepalanya dan terbang menuju gunung pedang. Ada ratusan pedang terbang di sini, dan masing-masing pedang setidaknya merupakan artefak abadi tingkat rendah, menyebabkan Zhao Tong sedikit terpesona. Ningki dengan santai berjalan ke atas pedang dan berjalan melewati pedang terbang, tapi matanya tidak pernah tertuju pada pedang itu. Ketika tetua pedang melihat tindakan Ningki, matanya bergerak sedikit, menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Artefak abadi tingkat rendah, artefak abadi tingkat menengah, artefak abadi tingkat tinggi, ketika Ningki berjalan melewati pedang abadi ini, dia tidak menimbulkan resonansi apapun dengan mereka. Sebaliknya, Zhao Tong berteriak ketakutan, hanya untuk melihat pedang terbang emas menerobos udara dan melayang di atas kepala Zhao Tong. Pedang Pemotong Naga Keberuntungan Anda lumayan, pemilik sebelumnya dari pedang terbang ini bukanlah orang biasa, untuk bisa mendapatkannya berarti Anda memiliki bakat untuk mengembangkan teknik pedang Sekte Suanjian saya. Penatua pedang menatap Zhao Tong dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa orang berpenampilan jelek ini bisa mendapatkan resonansi pedang terbang begitu cepat. Terlebih lagi, itu adalah artefak abadi bermutu tinggi, pedang pemotong naga. Senior, senior, berapa nilai pedang terbangku? Zhao Tong terkejut ketika dia melihat ke arah sesepuh pedang itu. Artefak abadi tingkat tinggi. Tetua pedang berkata dengan ekspresi aneh, hanya ada empat pedang terbang di sini yang merupakan artefak abadi bermutu tinggi. Salah satunya baru saja diambil, dan sekarang hanya tersisa tiga. Saya tidak pernah berpikir bahwa pedang pemotong naga akan melakukannya. Juga menghormatimu sebagai tuannya. Di masa depan, hanya akan ada dua pedang terbang bermutu tinggi yang tersisa di gunung pedang ini. Artefak abadi tingkat tinggi. Apakah itu benar-benar artefak abadi bermutu tinggi? Zhao Tong memandangi sesepuh pedang itu dengan kaget. Matanya menunjukkan ekspresi ekstasi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkan persetujuan dari pedang terbang bermutu tinggi. Dengan budidayanya, jika dia menyempurnakan pedang pemotong naga ini, dia bahkan akan mampu bertarung melawan manusia abadi tingkat menengah. Di tangan manusia abadi tahap akhir, dia tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri, dan kekuatan bertarungnya akan meningkat pesat. Dua jam hampir habis. Tetua pedang itu tertawa dan menatap Ningki. Adapun reaksi Zhao Tong, dia sudah sering melihatnya, jadi dia sudah terbiasa. Zhao Tong juga memandang Ningki dengan cemas. Sampai saat ini, Ningki belum menerima resonansi dari pedang terbang tersebut. Jika dia menjadi murid sekte swanjian dan Ningki gagal pada tahap ini, apa yang akan dia lakukan? Alis Zhao Tong menyatu. Waktunya abis. Tetua pedang itu tersenyum tipis. Ekspresi Ningki sedikit aneh. Dia tidak menyangka bahwa pada tahap ini, bahkan Zhao Tong akan bisa mendapatkan persetujuan dari pedang terbang, tapi dia tidak bisa. Mungkinkah dia benar-benar tidak memiliki bakat untuk mengembangkan seni pedang? Mereka bertiga tidak tahu bahwa jika pedang terbang di gunung pedang memiliki roh, ekspresi mereka pasti akan dipenuhi ketakutan saat ini. Mereka takut pada Ningki, takut akan keberadaan tertentu di tubuh Ningki. Pintu rumah pedang terbuka. Ningki dan Zhao Tong keluar. Wang Tao sedikit terkejut melihat Zhao Tong memiliki pedang ki di tubuhnya, tetapi Ningki tidak. Hei hei, dia lolos tahap kedua, tapi kamu tidak. Apa kamu kecewa? Wang Tao berkata sambil tersenyum mengejek. Sudut mulut Lubing sedikit terangkat. Dia adalah orang ketiga di tahap akhir keabadian duniawi yang mencapai puncak gunung setelah Zhao Tong. Di antara delapan orang dalam gelombang ini, dia adalah satu-satunya yang telah memperoleh persetujuan artefak abadi bermutu tinggi, jadi dia tidak menempatkan orang lain di matanya. 2259. Bagaimana ini mungkin? Wajah Lubing menunjukkan ekspresi terkejut. Dia sudah meninggalkan rumah pedang, namun dia masih bisa beresonansi dengan pedang terbang di dalamnya. Namun, aura pedang terbang ini sepertinya sangat lemah dan tidak lengkap. Itu bahkan mungkin tidak bisa dianggap sebagai artefak abadi tingkat rendah. Pedang terbang ini. Ekspresi Wang Tao sedikit aneh, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba melihat ke arah pintu masuk rumah pedang, hanya untuk melihat sesepuh pedang berdiri di pintu masuk, melihat pedang terbang di samping Ningki dengan mata berbinar. Pedang penatua, apa yang terjadi? Waktunya telah berlalu, ini tidak masuk hitungan, bukan? Wang Tao mengerutkan kening. Dua jam sudah ditentukan olehku. Karena dia telah mendapatkan resonansi dari pedang terbang, tidak masalah jika dia menghabiskan lebih banyak waktu. Kata sesepuh pedang dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Wang Tao diam-diam mendengus di dalam hatinya. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Ningki mendapatkan resonansi dari pedang terbang ini, Wang Tao tidak bisa menahan tawa. Pemilik sebelumnya dari pedang terbang ini adalah lelucon besar di sekte Suanjian. Karena ia telah memilihmu, itu juga takdirmu. Perlakukan dengan baik, pemilik sebelumnya tidaklah sederhana. Tetua pedang tersenyum pada Ningki, mengamati pedang terbang itu dalam-dalam, berbalik, dan kembali ke rumah pedang. Setelah pintu rumah pedang ditutup, Wang Tao berkata dengan acuh tak acuh, kali ini, sepuluh orang telah memperoleh resonansi dari pedang abadi, dan dapat dianggap telah melewati tahap kedua. Kalian semua boleh pergi. Mereka yang tidak mendapatkan resonansi dari pedang abadi meninggalkan alun-alun dengan kecewa. Sekarang, dari ribuan orang, hanya Ningki dan yang lainnya yang tersisa. Setelah Lubing dan yang lainnya pulih dari keterkejutan mereka, mereka memandang Ningki dengan sedikit ejekan. Ini karena nilai pedang terbang Ningki terlalu rendah, dan sepertinya dia terluka parah. Namun, jika dia ingin memperbaikinya, itu mungkin tidak semudah menempa artefak abadi tingkat rendah yang baru. Kakak Beisuan, akan ada peluang di masa depan. Zhao Tong menyemangati Ningki. Dia telah memperoleh artefak abadi tingkat tinggi, tetapi Ningki telah memperoleh pedang terbang seperti itu. Hal ini membuat Zhao Tong sulit menerimanya, dan dia takut Ningki akan marah karena hal ini. Ningki tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambil pedang terbang yang hitam seperti besi. Perasaan barusan tiba-tiba menghilang, dan pedang abadi sepertinya telah menjadi jenis yang tidak memiliki spiritualitas apapun. Menarik. Bahkan artefak dao biasa pun mungkin tidak bisa melahirkan roh artefak. Nuwa itu kecelakaan, tapi bagaimana dengan pedang terbang ini? Mata Ningki bergerak sedikit. Perasaan tadi jelas bukan ilusi. Ningki curiga pedang terbang itu telah melahirkan roh senjata. Namun, roh senjatanya mungkin masih sangat kecil dan hanya bisa menyampaikan beberapa emosi bodoh. Ia tidak mungkin tampak seperti Dewi Enfaiwa. Rumah pedang. Penatua pedang dengan acu-ta'acu memandangi pedang terbang di Gunung Pedang. Dengan ekspresi aneh, dia berbisik, Apakah kamu baru saja takut? Apa yang dimiliki bocah nakal itu sehingga membuatmu begitu takut? Namun, Little Black tidak mengecewakannya. Mengikuti anak itu mungkin merupakan jalan baru baginya. Sudah 3 juta tahun berlalu. Setelah bertahun-tahun, aku bertanya-tanya apakah Tuan Little Black masih hidup? Sejak awal, tetua pedang telah merasakan emosi dari pedang terbang ini. Namun, dia tidak yakin apakah itu karena Ningki atau Zao Tong. Baru setelah pedang terbang, yang tampak seperti batang besi terbakar, menemukan Ningki, penyebabnya adalah karena dia. Mengapa kamu tidak mengeluarkan pedang terbangmu dan memperbaikinya? Semua orang mengikuti di belakang Wang Tao. Saat mereka bersiap untuk mengikuti sidang ketiga, Lu Bing tidak bisa menahan tawa pada Ningki. Mendengar ini, mata Wang Tao menunjukkan sedikit senyuman. Dia tidak mengatakan apapun. Rupanya, dia menyetujui ejekan Lu Bing terhadap Ningki. Ya, ya, tidak mudah untuk mendapatkan pengakuan dari pedang terbang seperti itu. Orang-orang lain yang memperoleh artefak surgawi kelas menengah tertawa dengan sedikit rasa bangga di mata mereka. Meskipun mereka tidak mendapatkan artefak surgawi tingkat tinggi kali ini, bagi mereka, artefak surgawi tingkat menengah sudah sangat bagus. Jika itu terjadi di masa lalu, di mana mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan pedang abadi. Hanya lima kultifator yang tidak berada dalam tahap keabadian manusia yang memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Mereka ingin menertawakannya tetapi ketika mereka berpikir tentang bagaimana kultifasi Ningki lebih tinggi dari mereka, mereka tidak tega melakukannya. Aku merasa pedang terbang itu bisa memilih tuannya. Seseorang seperti kakak senior lu secara alami bisa mendapatkan pengakuan artefak surgawi tingkat tinggi. Namun, beberapa orang, Hehehe. Cukup. Zhao Tong tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi mereka. Kamu terlihat sangat aneh, kenapa kamu tidak berhenti bicara? Lubing memandang Zhao Tong dengan senyuman yang bukan senyuman. Anda. Zhao Tong sangat marah. Baiklah. Wang Tao memarahi. Semua orang segera menutup mulutnya. Pedang terbang macam apa yang dipilih masternya? Pemilik sebelumnya dari pedang terbang itu, adalah eksistensi yang sangat terkenal, lelucon besar sekte swanjian kami, saya harap Anda dapat mewarisi mantelnya, tetapi jika Anda juga menjadi lelucon, Hehehe, kalau begitu aku pribadi akan mencubitmu sampai mati. Bagaimanapun, akulah yang menerimamu ke dalam sekte swanjian. Wang Tao tertawa aneh. Hanya dua tahap pertama uji coba yang akan dihilangkan. Setelah mencapai tahap kedua dan mendapatkan resonansi dari pedang terbang, pada dasarnya tidak akan ada lagi eliminasi. Tahap ketiga hanya memeriksa bakat seseorang dan melihat di mana pengaturannya. Oleh karena itu, Wang Tao telah memperlakukan Ningqi dan yang lainnya sebagai murid sekte swanjian. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ningqi tertawa. Lubing dan yang lainnya memandang Ningqi dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Menghadapi eksistensi seperti Wang Tao, yang berada di tahap keabadian bumi, dia masih bisa begitu tenang. Apakah itu karena dia mengetahui keberadaan dua tahap surga abadi dari sebelumnya? Atau apakah dia punya kartu truf? Wang Tao menyipitkan matanya dan tertawa, Oh benar, kata Lao Zi sebelumnya, setelah kamu menjadi murid sekte swanjian, Lao Zi akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Jangan lupa. Tubuh Zhao Tong tidak bisa menahan gemetar. Untuk diingat dengan keberadaan tahap keabadian bumi, dan bahkan sebagai kakak laki-laki di sekte tersebut, maka hari-harinya dan Ningqi di sekte swanjian akan sangat sulit. Jika memungkinkan, Zhao Tong sangat ingin meninggalkan sekte swanjian dengan pedang pemotong naga, tetapi Zhao Tong tahu itu. Namun, Zhao Tong tahu bahwa jika dia mengambil pedang terbang sekte swanjian, tidak ada alasan baginya untuk pergi. Lubing dan yang lainnya bersumut-sumut sekali lagi, diam-diam bersuka cita karena mereka tidak menyinggung perasaan Wang Tao. Aku juga sudah mengatakannya sebelumnya. Jangan lupa apa yang kamu katakan. Di masa depan, jika kamu tidak memukulku sekalipun saat melihatku, seluruh tubuhku akan merasa tidak nyaman. Ningqi berkata dengan acuh tak acuh. Aku harap kamu masih bisa keras kepala ketika saatnya tiba. Wang Tao berkata sambil tersenyum palsu. Saat ini, dia sudah membawa semua orang ke tablet batu besar. Tablet batu ini berbentuk seperti pedang dan menusuk langsung ke tanah. Melihat itu, murid sekte swanjian di dekatnya juga berkumpul dengan rasa ingin tahu. 2260. Aku pergi dulu. Lubing sedikit bersemangat. Dia melangkah maju dan meneteskan setetes esensi darah ke tablet pedang yang mendalam. Sesaat kemudian, cahaya perak samar keluar dan menyelimuti Lubing. Cahaya perak. Murid sekte swanjian yang berdiri di sekitar menonton pertunjukan sedikit terkejut, dan cara mereka memandang Lubing sedikit berubah. Awalnya, mereka memandang Lubing dengan tatapan merendahkan, tapi sekarang, mereka tidak berani melakukannya. Setiap murid yang bisa membuat prasasti pedang mendalam menembakkan cahaya perak, selama mereka tidak mati. Bahkan jika itu lebih tinggi dari murid sekte luar, dia setidaknya akan menjadi murid sekte dalam. Meskipun sangat samar, itu masih lumayan. Orang ini memiliki peluang untuk menjadi surga abadi di masa depan dan menjadi murid penerus. Tahukah kamu siapa namanya? Dari kelihatannya, aku harus memanfaatkan fakta bahwa dia belum naik ke tampuk kekuasaan dan menjalin hubungan baik dengannya. Kami akan menanyakannya nanti. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Sebuah diskusi terperangah datang dari lingkungan sekitar. Perak, itu perak. Wajah Lubing dipenuhi kegembiraan, tapi dia dengan cepat menyembunyikan kegembiraan liar di wajahnya. Dia berpura-pura tenang sambil menatap Wang Tao. Setelah itu, dia melirik yang lain, dan dengan sengaja berhenti sejenak di depan wajah Ningki. Jejak ejekan samar muncul di matanya. Ningki telah mencapai tahap pertama lebih cepat darinya. Di puncak gunung bersalju, Lubing tidak yakin. Jika Wang Tao tidak membiarkan Ningki dan Zao Tong berjalan selama 14 hingga 16 jam, dia merasa bahwa dia akan menjadi yang pertama. Ekspresi Wang Tao sedikit berubah. Dia tertawa datar dan berkata, Lumayan, cahaya perak yang redup berarti bakatmu bagus. Selanjutnya. Biarkan aku. Manusia abadi tahap awal lainnya berjalan menuju tablet pedang yang mendalam dan meneteskan esensi darahnya sendiri. Tablet pedang yang mendalam segera mengeluarkan cahaya ungu tebal, menyelimuti sekelilingnya. Cahaya ungu yang pekat. Artinya dia punya peluang menjadi earth immortal, dan bakatnya lumayan. Jika dia tidak mati di masa depan, dia akan menjadi murid batinia seperti kita. Keduanya sudah cukup untuk murid tahun ini. Namun, mungkin ada eksistensi dengan bakat yang lebih kuat di kemudian hari. Aku menantikannya. Manusia abadi tahap awal sedikit kecewa. Cahaya ungu jelas satu level lebih rendah dari cahaya perak Lubing, tapi setelah kecewa, dia juga sedikit senang. Setidaknya cahaya ungu pekat berarti bakatnya tidak buruk. Tidak buruk, selanjutnya. Wajah Wang Tao berubah jelek. Saat pertama kali memasuki sekte Suanjian, cahaya ungu tidak sepadat orang ini. Selain Ningki dan Zao Tong, keberadaan tahap menengah keabadian duniawi yang terakhir tidak mau ditinggalkan. Dia memimpin dan meneteskan darahnya. Namun, bakatnya sedikit lebih buruk. Itu adalah cahaya putih. Wajah kultifator tahap manusia abadi menjadi pucat saat dia menatap Wang Tao tanpa daya. Cahaya putihmu cukup tebal. Kamu akan memiliki peluang di masa depan. Wang Tao berkata dengan tenang. Iya. Kultifator tahap menengah keabadian duniawi itu menundukkan kepalanya dan berdiri di samping dengan sedih. Saudara Beik Suan, kenapa kamu tidak melanjutkan saja? Zao Tong memandang Ningki. Karena lima lainnya bukan manusia abadi, mereka secara alami ditempatkan di belakang. Kamu duluan. Ningki tersenyum. Dia masih menggunakan kehendak ilahi untuk menyelidiki tablet pedang Suan. Dia ingin melihat apa yang ada di dalamnya dan prinsip apa yang digunakan untuk menilai bakat kultifasi seseorang. Mungkinkah itu seperti teknologi canggih yang dapat menganalisis esensi darah seseorang untuk mengetahui tingkat kultifasi seseorang pada akhirnya. Melangkah. Kalau begitu, Saudara Beik Suan, aku pergi dulu, Zao Tong menganggupkan kepalanya dan berjalan menuju tablet pedang Suan dengan rasa bersalah. Sejak dia masih muda, dia tidak menganggap bakatnya terlalu bagus. Saat itu, apakah itu di klan atau sekte, para tetua di klan atau sekte tidak menganggapnya tinggi. Apalagi fakta membuktikan bahwa ia telah berkultifasi setidaknya selama 5.000 tahun untuk mencapai wilayahnya saat ini. Jika berada di alam bawah, dia mungkin dianggap orang yang berbakat. Namun, di dunia abadi, kecepatan kultifasi ini terlalu lambat. Biasanya, seseorang dengan bakat pada dasarnya membutuhkan 1 hingga 2.000 tahun untuk maju dari alam pemurnian Ki ke alam abadi manusia tahap awal. Zao Tong juga telah mendengar bahwa ada orang yang berkultifasi dari alam pemurnian Ki ke alam abadi manusia tahap awal dalam waktu kurang dari 100 tahun. Zao Tong berjalan ke tablet pedang suan dengan malu-malu. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bahkan Wang Tao pun penasaran. Ketika Zao Tong keluar dari rumah pedang, auranya jelas merupakan master artefak abadi tingkat tinggi. Secara logika, bakatnya seharusnya setara dengan lubing. Esensi darah menetes ke bawah. Setelah menunda beberapa saat, tablet pedang suan tiba-tiba mengeluarkan cahaya kemasan yang menyilaukan, menyebabkan makhluk di sekitarnya tanpa sadar menutup mata mereka. Itu terlalu mempesona. Jika mereka tidak segera menutup mata, mereka bahkan akan merasa seolah-olah mata mereka akan terbakar oleh cahaya kemasan ini. Cahaya kemasan menyelimuti Zao Tong selama sekitar tujuh hingga delapan napas sebelum perlahan menghilang. Detik berikutnya, sebelum ada yang bisa bereaksi, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba datang dari langit, menyebabkan orang merasa tertekan. Seorang lelaki tua berjalan dari langit dan mendarat di samping Zao Tong. Sudah berapa lama sejak sekte suan jian saya menghasilkan batu giok yang tidak dipoles. Hahaha, surga telah memberkati pedangku yang mendalam. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Pada saat berikutnya, dia meraih Zao Tong yang tertegun dan menghilang dari pandangan semua orang. Mendalam, Patriark suan jian. Orang itu, dia benar-benar dibawa pergi oleh Patriark suan jian. Para murid sekte suan jian di sekitarnya saling memandang dengan kaget, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, cahaya kemasan tadi benar-benar membutakan mata mereka. Bukankah cahaya kemasan yang menyilaukan berarti orang jelek itu memiliki peluang besar untuk mendapatkan buah dao? Bagaimana ini bisa terjadi? Lubing mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya menunjukkan sedikit kengganan. Dia berpikir bahwa dia adalah karakter utama hari ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pria setinggi tiga kaki akan mencuri perhatian. Daluo emas abadi, jika keberadaan seperti itu ingin bergerak, aku bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ekspresi Ningki serius. Gudong. Wang Tao menelan seteguk air liur dengan susah payah saat sedikit rasa takut muncul di matanya. Dia masih ingat bagaimana dia mempersulit Ningki dan Zhao Tong sebelumnya. Sekarang bakat Zhao Tong telah terdeteksi oleh tablet pedang yang mendalam, apakah dia akan membalas dendam padanya di masa depan? Selanjutnya, selanjutnya. Zhao Tong memandang Ningki dengan ekspresi rumit saat dia berbicara. Ningki tidak bergerak. Lima orang yang tersisa memandang Ningki, dan kemudian satu per satu, mereka meneteskan esensi darah mereka sendiri. Selain mereka berdua yang memiliki cahaya putih pekat yang sama dengan manusia abadi tingkat menengah, tiga lainnya juga memiliki cahaya ungu samar. Bahkan ketiga orang itu tidak percaya. Dari sepuluh orang, cahaya perak telah muncul. Jika di lain waktu, murid Sekte Suanjian pasti akan terkejut. Tapi sekarang, mereka tidak merasakan apapun, dan masih terbenam dalam cahaya kemasan yang menyilaukan itu. Terima kasih telah menonton!